Halo sahabat catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini, kembali saya akan bagikan Sebuah jebakan catur yang sangat tajam Jebakan ini terjadi pada pertahanan karokan Anda sebagai pemain butih Kita mulai langkah-langkahnya Kita bidak E4 Hitam C6, ini adalah pertahanan karokan yang sangat terkenal Putih D4 Hitam D5 Disini kita pukul E pukul D5 C pukul D5, ini adalah varian tukar dari pertahanan karokan Putih bidak C4 Hitam Kuda F6, disini putih Kuda C3 Hitam Kuda C6 Putih Gajah G5 mengikat kuda Hitam D pukul C4 Putih G5 mengambil keuntungan 1 bidak Dengan Menteri Dengan Menteri Dengan Menteri pukul Bidak D4 Dan disini putih Putih Menteri pukul Bidak D5 Putih Menteri pukul Bidak D5 Hitam Kuda Pukul Bidak D5 mengancam skak band ke C2 Kita sebagai pemain putih Rokade panjang Sambil mengancam kuda hitam Disini ada 4 pilihan hitam Yang paling logis Yang pertama Kuda E6 Bidak B5 Kuda C6 Dan Bidak E5 Sekarang kita bahas satu persatu Seandainya kuda E6 Tentu gajah pukul kuda E pukul F6 Gajah B5 skak Raja Kerpapsa ke E7 Kuda D5 skak Raja D8 Kuda B6 Open skak Disini pilihan putih hitam Ada 2 Kalau raja ke C7 Tentu Kuda pukul benteng skak Dan posisi putih Sangat unggul Dan begitu juga Bila raja Ke E7 Maka kuda Pukul benteng Putih Juga sangat unggul Kita kembali Nah Pada posisi ini Bagaimana seandainya Bidak B5 Ya disini tentu Gajah pukul bidak skak Kuda terpaksa pukul Putih Kuda pukul kuda Hitam Bidak E6 Kuda C7 skak Raja E7 Kuda pukul Kuda pukul benteng Gajah B7 Mengancam kuda Kuda F3 Gajah pukul kuda Benteng D3 Bidak A6 Mengancam kuda Gajah Bidak A7 Mengancam bidak A7 Bidak A6 Benteng A D1 Dan posisi putih Sangat unggul Kita kembali Nah sekarang Nah sekarang Seandainya kuda Gc6 Maka disini kita Tentu Kuda B5 Mengancam Skakumat Gc7 Disini Tentu Gajah Terpasar D7 Melinum Mimak Kuda C7 Skak Ben Raja Lari Kuda Pukul Benteng A8 Bila Hitam Kuda E4 Kita Kuda F3 Bila Kuda Pukul Bidak Maka Gajah Pukul Bidak Kuda Pukul Benteng Gajah E6 Raja Terpaksa Terpaksa Gajah Pukul Gajah Skak Raja B8 Gajah Pukul Kuda Bidak Pukul Gajah Benteng D8 Skak Raja B7 Kuda E5 Dan Posisi Putih Sangat Unggul Kita Kembali Disini Yang terakhir Dan Yang terbaik Untuk Hitam Bidak E5 Melindungi Kuda Putih Bidak F4 Mengancam Bidak E5 Gajah Gajah Mengancam Benteng Kuda Menutup GF3 Gajah Pukul Kuda Bidak Pukul Gajah Hitam Rokade Panjang Bidak Pukul Bidak E5 Kuda Pukul Bidak F3 Benteng Pukul Benteng Raja Pukul Benteng Gajah Pukul Kuda F6 K Bidak Pukul Bidak Putih Bidak Pukul Bidak Kuda E5 Mengancam Gajah Gajah D5 Mengancam Bidak B7 Raja C7 Dan Posisi Berimbang Dan Anda Sebagai Pemain putih Dan hitam Bisa melanjutkan Partai Sampai Akhir Sekarang Saya tambah Satu jebakan Lagi Disini Kita Sebagai Pemain hitam Putih E4 E6 D4 D5 Kuda F3 Bidak Pukul Bidak E4 Kuda Pukul Bidak E4 Dan Disini Kita Hitam Kuda F6 Dan Disini Tentu putih Melihat Bidak Akan Bertumpuk Di F6 Maka Kebanyakan Putih Akan Bukul Kuda Bukul Kuda Kita Sebagai Pemain hitam Bidak Bukul Kuda Dan Disini Putih Gajah C4 Untuk Persiapan Rokade Dan Kita Sebagai Pemain hitam Menteri E7 Skak Dan Pada Jebakan Lalu Putih Menjawab Kuda E2 Dan Kali Ini Langkah Yang Kasebagikan Langkah Menteri Menutup Ke E2 Dan Disini Kita Sebagai Pemain hitam Untuk Menghindari Pertukaran Menteri Kita Tutup Dengan Gajah E6 Dan Putih Sering Juga Mainkan Gajah E3 Untuk Tengah Bambua Dan Disini Putih Sudah Terjebak Menteri B4 Skak Dan Disini Putih Terpaksa Tutup C3 Dan Menteri Pukul Gajah C4 Itu Artinya Hitam Sudah Unggul 1 Gajah Nah Sahabat Catur Itu Tadi Jebakan Karogan Yang Juga Sangat Layak Untuk Anda Pelajari Dan Praktikkan Dalam Permainan Catur Online Anda Catur Cepat Ataupun Catur Klasik Sekarang Kita Masuk Sesi Pazel Tema Pazel Kita Kali Ini Ek Rai Atau Sinar Ek Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Putih Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Menar Saya Akan Mengetahuin Agar Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Saya Terima Kasih Buat Anda Sudah Menonton Sampai Jumpa